Para nelayan yang mencari penghasilan di perairan Laut Muara Bino Angen, Kabupaten Nebak, Bantan, selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Laut Selatan, Bantan. Para nelayan tetap memilih melaut untuk mencari ikan, karena itu menjadi satu-satunya mata pencaharian mereka meski harus menghadapi gelombang tinggi. Salah satu nelayan, Jaya Mansur mengaku, sebagian besar nelayan di wilayah itu memilih tidak melaut apabila ada gelombang tinggi. Meski begitu, hasil tangkapan ikan masih aman dan melimpa. Para nelayan di perairan Pantai Muara Bino Angen, Lebak, Banten selalu memperhatikan himbawan dari pemerintah mengenai informasi cuaca, agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan. Nana Soekarna, Jurnalis Banten TV, dari Lebak, memberitakan.